Halo Cecero Mad Kitchen, mau masak pindang tongkol bumbu balado Ini satu ekor pindang tongkol ukuran besar ya, beratnya itu ada 600 gram Sudah saya cuci bersih pindang tongkolnya Kita mau buangin dulu isi perut, kepala dan juga tulang-tulangnya Kita cuma mau pakai dagingnya aja Nah ini isi perutnya dibuangin karena pahit, duri-duri atau tulangnya itu juga kita buang Terus disuir kasar aja, jangan terlalu halus Durinya kita buang, nah ini udah siap untuk kita goreng Panaskan minyak goreng, taburi dulu dengan tepung terigu karena biasanya pindang tongkol itu kalau digoreng meletus-meletus Jadi kita taburi tepung terigu dulu, baru kita goreng pindang tongkolnya Digorengnya sebentar aja, gak usah lama-lama jangan sampai kering Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Sudah cukup kita angkat aja, ditiriskan Bumbu yang mau dihaluskan, ada 8 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih 1 buah tomat merah Kita potong-potong dulu bawang merah, bawang putih dan juga tomat Boleh juga dihaluskan dengan cara diulek Saya mau masukkan aja ke dalam chopper Bumbunya sangat sederhana Lalu kita haluskan, gak perlu ditambah air karena tomatnya sudah berair Kalau misalnya belum terlalu halus gak masalah, segini cukup Nah saya mau pakai bumbu balado dari desaku ini Jadi ini kita masaknya cepet aja ya Satu bungkus ini kita pakai semua Bumbu balado desaku, agak menggumpal tapi gak masalah Tuang air 250 ml Lalu aduk-aduk sampai bumbu baladonya larut 6 lembar daun jeruk Saya gak pakai daun salam, pakai daun jeruk aja Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang 4 buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Panaskan minyak goreng Saya pakai minyak goreng sisa menggoreng pindang tongkol yang tadi Terus kita tumis aja bumbu yang dihaluskan Bawang merah, bawang putih, dan tomat Ditumis sampai harum Masukkan daun jeruk Disobek-sobek dulu daun jeruknya Biar aromanya lebih keluar Kalau kadar airnya sudah berkurang Berarti bumbunya sudah mateng Kita tuang aja cairan bumbu baladonya Masukkan semua Tambahkan garam setengah sendok teh Gula pasir satu sendok makan Kaldu bubuk setengah sendok teh Aduk-aduk sebentar Ini sudah mendidih Kita masukkan aja Pindang tongkol gorengnya Kita masak sampai pecah minyaknya Dan tingkat kekentalan yang kita mau Ini sudah mulai kental Minyaknya sudah mulai keluar Rasanya juga udah enak banget Matikan apinya Kita angkat Pindahkan pindang tongkol balado Ke piring saji Pindang tongkol balado ini cocok banget Untuk pelengkap nasi campur Nasi bungkus Nasi jagung Sudah siap untuk disajikan Dari penampilannya kelihatan pedes Dan enak banget Warnanya gelap Saya mau makan pake nasi Udah gak sabar Dari tadi pengen nyobain Pake nasi anget aja Kalo ada sih pake sayuran Lalapan Disini saya pake nasi anget Pindang tongkol balado Pedesnya nampol Pedes banget Terus Daging ikannya ini pas Nggak keras Lembut Karena gorengnya juga Nggak terlalu lama Sangat berempah Enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye